Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah Rahimani wa rahimakumullah InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini Kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita Bersama buku penjelasan mudah kitab al-ajurumiyyah Sebelumnya kita sudah bahas ciri-ciri isim dan juga ciri-ciri fiil Sekarang kita bahas ciri huruf Bab 5 halaman 29 Ibnu ajurum rahimahullah ta'ala berkata Wal harfu dan huruf Ma la dan huruf adalah Ma la yasluhu Apa-apa yang tidak cocok ma'ahu bersamanya Dalilul ismi Ciri isim Wa la dalilul fi'li Dan juga ciri fiil Atau dengan kata lain Huruf adalah kata yang tidak menerima ciri isim dan ciri-ciri fiil Penjelasan Huruf tidak memiliki ciri khusus Seperti isim dan fiil Dan huruf ini jumlahnya terhingga Bisa dihitung Ada yang mengatakan sekitar 80-an Sehingga bisa dihafal Dan huruf ada yang tersusun dari Satu huruf hijaiyah Dua huruf hijaiyah Tiga huruf hijaiyah Empat huruf hijaiyah Dan lima huruf hijaiyah Misalnya Al-wawu Wa huruf wa Kita menyebutnya huruf al-wawu Tapi pada prakteknya Tertulis dengan wa Artinya dan Atau bisa juga diartikan demi Kemudian ya Artinya wahai Kalau wa tadi kan tersusun dari Satu huruf hijaiyah Wa Ya Wahai Ini tersusun dari Dua huruf hijaiyah Huruf ya dan alif Kemudian Inna Sesungguhnya Ini tersusun dari Tiga huruf hijaiyah Ada hamzah Ada nun yang dua Double Kemudian Illa Ya kecuali Ini tersusun dari Empat huruf hijaiyah Ada huruf hamzah Kemudian ada Lam Yang double Dua Kemudian alif Namun Ya disini Tersusun dari Lima huruf hijaiyah Yaitu huruf Lam Kemudian disitu ada Sebenarnya ada alif Yang tidak ditulis Jadi ini dibacanya panjang La Kinnah Walaupun tertulisnya pendek Tapi dibacanya panjang La Kinnah Nanti dalam bahasa Arab Ada Kata-kata yang Ya Penulisan dan pengucapan beda Seperti ini Ya ditulis dengan Harokat pendek La gitu Cuma nanti dibacanya panjang Ya ada Alif yang tidak ditulis La Kinnah Dan ini Ya pada asalnya Tersusun dari Lima huruf hijaiyah Huruf lam Kemudian alif Yang tidak ditulis Kemudian huruf kaf Kemudian ada nun Yang dua Double Gitu ya Nah ini contoh-contoh Huruf Catatan yang pertama Kata yang tersusun dari Satu huruf hijaiyah Itu ditulis Atau disebut dengan Namanya Ya tanda contohnya Wa Kita nyebutnya Al-Wa-Wu Kalau mau sesuai Khoidah Kita menyebutnya Tidak huruf Wa Tapi huruf Al-Wa-Wu Kemudian A Al-Hamzatu Kita menyebutnya Li Huruf Al-Lamu Bi Kita menyebutnya huruf Al-Ba-Wu Ya ini kalau mau Sesuai dengan Waidah Kemudian yang kedua Huruf yang tersusun dari Satu huruf hijaiyah Ya penulisannya itu Harus disambung Dengan kata di depannya Jika memang bisa disambung Ya ini kaedah penulisan Penting ya Supaya kita nanti bisa Menuliskan kata dengan benar Misalnya huruf kaf Ka Atau huruf kaf Kalau kita Mau gabung dengan Kata Al-Qomaru Ya Ka ini artinya seperti Ya huruf jar Kalau kita mau bikin kalimat Yang artinya seperti bulan Ya berarti kita Sambungkan dengan kata Al-Qomaru Sehingga nanti penulisannya Kal-Qomari Huruf kafnya disambung dengan Alif Ya karena dia bisa disambung Kal-Qomari Kemudian dibaca kasroh Karena kaf ini kan huruf jar Menyebabkan kata setelahnya Atau isim setelahnya Menjadi berharukan akhir Kasroh Kemudian misalnya Bi Artinya dengan Kita mau sambung dengan Al-Qolamu Artinya bil-Qolami Baknya disambung dengan Alif Ya karena bak dengan Alif Bisa disambung Bil-Qolami Kemudian kita baca Kolamnya kasroh Karena Dia disitu Diawali oleh huruf jar Kemudian yang ketiga Untuk huruf jar Lam Atau li Ya Jika bersambung dengan kata Yang berawalan Alif Lam Maka huruf alif Pada kata itu Dihilangkan Ya misalnya Li Ya untuk Atau milik Kita mau sambung dengan Al-Ustazhu Nanti nulisnya Lil-Ustazi Alifnya dibuang Jadi lamnya langsung Sambung ke lam Setelah alif Ya Lil-Li dengan Allahu Jadi Lillahi Ya jadi Alifnya dibuang Ini kaedah penulisan Huruf jar Lam Ya ini dihafalkan nih Kemudian yang keempat Ya penjelasan rinci tentang huruf Beserta fungsi dan contohnya Dalam kalimat Bisa dibaca di buku Menyelami Samudera Huruf Ya terbitan Fahimna Publishing Jadi saya sudah menyusun ya Buku khusus yang membahas Tentang huruf Ya disitu lengkap Ya semua huruf Diberikan Beserta contoh Penerapannya dalam kalimat Dan juga fungsinya Ya bagi antem yang Ingin belajar bahasa Arab Ya terutama para pemula Itu sangat penting ya Mengenali tentang Huruf Dan huruf ini bisa dihafal Ya sebagaimana tadi sudah Saya sampaikan bahwasannya Huruf ini kan jumlahnya terhingga Sehingga bisa di Bisa dihafal Nah berarti kita sudah selesai Membahas materi Tentang Pembagian kata ya Bahwasannya kata dalam bahasa Arab Terbagi menjadi tiga Isim, fiil, dan huruf Nah tugas kita sebagai pelajar pemula Ya setelah kita belajar isim, fiil, dan huruf Tugas kita adalah bisa Membedakan mana isim Mana fiil Mana huruf Caranya bagaimana? Yang pertama Ya nanti bisa catat di bukunya sini Cara praktis dalam Membedakan isim, fiil, dan huruf Yang pertama Kita hafalkan semua huruf Ya karena hurufan jumlahnya terhingga Bisa dihitung Maka bisa dihafal Maka nanti kita hafalkan huruf secara bertahap Ya sedikit demi Sedikit sesuai dengan informasi Yang sudah kita dapatkan Misalnya disini kan kita sudah dapatkan Informasi tentang huruf jar Maka kita hafalin huruf jar Kemudian kita sudah dapatkan informasi Ya ada huruf Sa Ya sawfa Kan gitu ya Tata nisakinah Huruf qod Nah itu dihafalin tuh Dicatat dihafalin Jadi langkah pertama adalah Menghafal semua huruf Nah kalau kita sudah hafal semua huruf Berarti kalau selain huruf Kemungkinannya Kemungkinannya kan dua Kalau nggak dia isim Dia fiil Maka bagaimana kita bedainnya? Ya sebelumnya kan kita sudah belajar tuh Ciri-ciri isim Ciri-ciri fiil Jadi kita hafalkan ciri-ciri isim Hafalkan juga ciri-ciri fiil Dan akan lebih bagus lagi Kalau kita belajar ilmu sorof Ya nanti akan mudah bagi kita Mengenali fiil Ya demikian Berarti bagian satu Sudah selesai ya Tentang kalam dan Penyusunnya Ya supaya semakin faham Silahkan kerjakan latihannya Ya dan setelah ini Nanti akan kita bahas Dan saya harapkan Antum Ya Mau ya mengerjakan latihannya Di buku tulis khusus Kerjakan di buku tulis khusus Di buku latihan khusus Antum kerjakan latihan yang ada di buku ini Nanti akan kita bahas Jadi nanti kita bahas Setelah Antum Mengerjakan latihannya Ini akan lebih efektif Cara belajar seperti itu Supaya nanti Ya kita menjadi Paham Misalnya kita mengerjakan Kok salah ya Setelah dibahas Kok salah Setelah dijelaskan Kita akan semakin paham Saya yakin Ya Ternyata mungkin pemahaman kita Sebelum ini Keliru Kemudian diberikan Pemahaman yang benar Itu akan semakin terasa Gitu ya Jadi sekali lagi Saya sarankan atau mengerjakan latihan ini Di buku tulis khusus Nanti kita akan bahas Ya Semoga bisa dipahami ya Kalau masih ada pertanyaan Silahkan ajukan di kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh